Kegiatan HPN Award ini digelar di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat lalu. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Mohamad Sovin Hadi, menjadi salah satu penerima penghargaan Hari Pers Nasional Cateng Award 2024. Penghargaan ini sebagai upaya apresiasi PLN UID Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada kategori bidang pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut, Mohamad Sovin Hadi, yang diwakili oleh Joko Hadi Widayat, selaku Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah penambah semangat PLN untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik yang diberikan PLN ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya keberadaan PLN mobile, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi seputar kelistrikan. Dan berikutnya kami berterima kasih atas apresiasi Jateng Award tahun 2024 ini kategori inovasi pelayanan publik. Tentunya kami akan tidak berhenti untuk berinovasi untuk melayani pelanggan kami. Dan tentunya kanal-kanal komunikasi yang kami kelola, banyak pilihan dari pelanggan kami untuk dimanfaatkan bagaimana berkomunikasi dengan PT PLN Persiru. Kami bangga karena kami punya sebuah app PLN mobile yang memudahkan pelanggan kami. Satu genggaman bisa dimanfaatkan untuk pembelian token, untuk mahasiswa tambah daya, pelayanan sambungan sementara, untuk menyampaikan informasi keluhan. Dan yang lainnya tentunya ini menjadi satu aplikasi yang memudahkan pelanggan dalam hal kelistrikan di seluruh masyarakat. HPN Award 2024 adalah penghargaan Hari Paguyuban Wartawan Provinsi Jawa Tengah. Penerima penghargaan ini adalah para tokoh yang dinilai bampu berkontribusi pada kemajuan Jawa Tengah melalui bidang pekerjaan masing-masing. Kami menilai tokoh-tokoh yang mendapat penghargaan dari kami telah terbukti memberi kontribusi, komitmen, dan kemudian kepada masyarakat melalui bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini PRN kami menilai dari perjalanan terutama komitmen dalam kesenambungan dari program CSR atau TJSL ya. Selain Muhammad Sovin Hadi, ada 10 tokoh penerima penghargaan lainnya yang berasal dari berbagai bidang profesi, seperti pendidikan, politik, ekonomi, pemerintahan, pelayanan publik, dan konsultasi publik. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.